Pas belah itu udah dikemteh. Udah masukkan lah. Memakan waktu lebih dari 2 jam, proses evakuasi seekor biawak dari kolong rumah warga di Gang Moroseneng, Kelurahan Pekauman Banjarmasin Selatan, dilakukan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Kami Siang. Petugas sempat takjuk karena mendapati biawak berukuran sangat besar. Reptil yang dilaporkan membuat warga resah ini diketahui memiliki panjang sekitar 2 meter dengan berat diperkirakan mencapai 60 kilogram. Sontak temuan biawak ini pun membuat heboh warga karena ukurannya yang dianggap tidak biasa. Perut biawak berjenis kelamin betina ini juga tampak besar, diduga akan bertelur atau usai melahap mangsa. Sebab warga mengaku kerap terjadi kehilangan ternak ayam, diduga dimangsa oleh biawak tersebut. Pemalem kabungnya itu apa? Kadang-kadang itu mudah kayak berjalan tupang ke depannya kan rumahnya rendah, lalu kesannya itu kan berjalan ketahuan gitu, nah, bila kege rumahnya mudah kebak mamuk, buntutnya itu naro kepek-kepek, tahu itu bahwa biawak gitu, nah. Awal melihat kan, saudara? Kadang otonya halus biopang, rupanya kan hari demi hari ganal kalau inginnya gitu, nah jadi kayak itu. Biawak ini diakui petugas adalah yang terbesar yang pernah dievakuasi pihaknya, bahkan membutuhkan lebih dari empat petugas untuk menangkapnya. Biasa dua orang atau tiga aja, kalau yang biasa-biasa itu Pak. Kalau ini, kami dengan ekstra tenaga dan seluruh kekuatan, pegu dua, untuk menangkapkuasi halus, karena binatangnya terlalu besar. Semua tim, ya? Iya, semua tim, pegu dua. Pak, ini tangkapan terbesar berarti? Tangkapan terbesar dalam berapa tahun ini, Pak. Ini yang terbesar dalam sejarah kami. Setelah berhasil diamankan, rencananya Biawak akan dibawa ke Taman Satwa Jari Saleh untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.